Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi mengelar Lomba Produk Pertanian di halaman kantornya pada Kamis pagi. Perlombaan Produk Pertanian ini merupakan salah satu rangkaian acara untuk memperiahkan peringatan hut Provinsi Jambi ke-60. Acara ini dihadiri dan dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Jambi Fahrori Umar, serta seluruh SKP Delingkup Pemerintah Provinsi Jambi. Lomba Produk Pertanian ini diikuti oleh berbagai kelompok tani seprovinsi Jambi. Berbagai macam hasil pertanian, mulai dari sayur-mayur, peras, umbi-umbian, dan hasil pertanian lainnya, dipamerkan dan diperjual-belikan dalam pasar tani ini. Wakil Gubernur Jambi Fahrori Umar didampingi PLT Kepala Dinas Pertanian Efrianda Utama, meninjau stand-stand para petani. Tak hanya itu, berbagai jenis alat pertanian juga dipamerkan dalam acara ini. Wakil Gubernur Jambi Fahrori Umar memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Dinas Pertanian Provinsi Jambi, yang telah memberikan kontribusi terhadap pertanian Jambi. Wakil Gubernur Fahrori Umar menghimbau kepada masyarakat, terutama generasi muda, untuk selalu bangga atas produk asli Jambi. Dirinya juga berharap, ke depan produk pertanian Jambi dapat terus dikembangkan lebih baik lagi. Jambi Fahrori Umar Dan memang kita harapkan, berlanjalah dengan yang punya kita. Ya, maksudnya lokal gitu.